Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, perkenalkan saya lagi untuk laku teknisi alat Laminar Pro Untuk tipe V800 yang sebelumnya udah pernah pakai Laminar Pro kan? Enggak Mungkin untuk semua tipe atau mereka wabun Laminar Pro itu fungsinya sama Liat satu arah, jadi tekanan Laminar Pro itu sebenarnya udahlanya dari atas Jadi dia turun, nanti searah, jadi dia setelah persen harus Yang dibutuhkan hanya udara besin yang di dalam tersaring dengan filter Oke, untuk fit moment filter ini, karena ini kan manual, jadi kita semua semua manual Untuk yang pertama, sudah terkoneksi dengan listrik Oke, dan kedua, sebelum kita bakir biasakan kita sterilisasi dengan lampu UV Nah, UV ini ada tekanannya di sini Oke, karena ini manual, nanti ke depannya UV itu ditamernya manual juga selama 30 menit Nah, 30 menit nanti dibikin timer, setelah itu setelah selesai kita matikan manual Oke, lalu kita buka pintu Nah, buka seperti ini, nanti sesuaiin aja arah tangannya Lalu kita pas posisi di mana untuk kipasnya Di sini ada lampu Lalu kita hidupkan Kemudian tombol light Atau lampu penerangan Lalu setelah itu kita hidupkan untuk kipasnya Nah, untuk Laminar Pro ada settingan untuk tekanan lampunya Jadi dia bisa besar, bisa kecil Jadi kita bisa naikkan ke tombol atas Nah, semakin besar yang kita nambah plusnya Dia akan sebesar juga untuk suara blowernya atau tekanannya Jika kita terlalu besar, kita bisa pulangin, dia hanya sparrow aja segini Nanti disesuaiin aja kebutuhannya Biasanya sih kita pakai di sparrownya atau bukit gambar Sudah tentu Tapi kalau kurang yakin, kita bisa pakai sparrownya Nanti ini alat ini kan akan kecil Jadi misalnya untuk satu orang Jadi sesuai satu orang Dan Jadi nanti Semua ini super manual Jadi untuk pembersihannya pun nanti Sama dengan alkohol ya 5-50% Nah, ikan stenis Kita nanti Jadi Tidak ada suasannya komuti Karena dikawal filmnya Ya ada bercak-bercak atau korosi Ada yang perlu ditanyakan untuk Nanti 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 misalkan kita mau sterilisasi Misalkan sih Kalau misalkan kita mau pulang aja Jadi sehari itu dua kali Kalau dikawal aja Ya Untuk Mengurangi Jam pakayuti Karena kan nanti Maksimal itu 1000 jam Kalau diakumulasi sehari dua kali Kurang lebih 60 menit Biasanya rata-rata Maka itu bisa maksimal di dua tahun Maksimal sehari 1000 jam Jadi hitung nanti dua tahun ini Karena ini gak ada nilai orang atau hukunnya Jadi kita hitung lagi sih Secara global dua tahun Jika dalam setahun ini putus atau mati Kita ada cadangan saldo Nanti garansi bisa diklaim ke kita bu Pernah usaha dalam setahun itu ada yang tertutus Tadi berarti ISAPI nyipinya berapa menit pak? 30 menit bisa diisi situ? Diisi tidak ada Karena kan ini triko yang paling kecil Ini dia semuanya serba manual Kita gak ada Kayak lima menit gak apa-apa Karena minimal 15 Maksimal 30 Jangan patungin ini Iya Kuali yang BSC mungkin harus maksimal Oke Secara fungsi Hampir sama untuk yang model lama atau yang baru Cuman ini bedanya kan Perkontrol dengan Kecepatannya udah bisa dari sini Dan gancangnya juga transparan Ini paling yang paling kecil Paling bawah Jadi memang efisiennya Memang ikuti ruang juga Sebenarnya ruangan Ada juga yang besarnya dari ini Udah ukurannya lebih besar Secara fungsi sama dengan sebelah Lompok-lompok itu sama Ini cuma ukurannya aja yang berbeda Oke Untuk seluruhan Upi ada tadangan Yang gak ada Itu lampuk penerangan aja Oke Oke Nanti sudah sudah Lompok-lompok penerangan Nah untuk Mematikannya biasa Wanya kita matikan Nanti kita Ini selesai Kita tutup Terus lampuk penerangan Nanti di akhir itu baru kita UV Atau sebelum kita UV Kita kasih alkohol dulu Jadi nanti Setelah Pembesarnya alkohol Kan nanti dia Sedentar UV itu Menyinari untuk Pembakaran radiasinya Jadi lebih bagus Sebenarnya Jadi nanti bisa di UV Terakhir Setelah itu baru kita matikan lagi Jadi Jadi Maktikannya di sini aja Kalau memang Nanti kalau mau berpanjang Boleh dicabut Di Kalau nanti Nanti Besoknya mungkin masih mau dipakai Ya Di sini aja Maktikannya semuanya Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Untuk pemakaiannya ini Kurang lebih sama Dengan fungsi yang sebelah Karena ini berbedanya Ukurannya aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Baik